Terguga oleh sulitnya masyarakat Papua mendapatkan pendidikan bahasa asing, seorang pemuda membangun perusahaan rintisan pendidikan berbasis website dan aplikasi, siswa digaransi menguasai bahasa asing yang diminati. Sigit Arifianto membangun sebuah startup pendidikan bernama Lister.co.id untuk membantu masyarakat kalengan bawah dan masyarakat Papua mendapat pendidikan bahasa asing berkualitas. Lister yang pada mulanya hanya komunitas belajar mengajar, kini telah merambah dunia bisnis dan menjadi salah satu startup yang potensial dan sudah memiliki 6.000 siswa dengan 500 orang pengajar. Berbasis website dan aplikasi, siswa yang hendak belajar bahasa asing mempunyai waktu lebih fleksibel. Lister juga memberi garansi siswa dapat menguasai bahasa asing yang diminati. Kita akhirnya sweep ke bisnis pendidikan sehingga kita bisa memberikan layanan yang lebih profesional dan para siswa pun lebih berkomitmen karena ada uang yang mereka bayar. Dan hasilnya benar, setelah kita berubah ke bisnis pendidikan, pencapaian siswa itu sangat signifikan. Bahkan kita berani garansi siswanya untuk mencapai skor. Nah itu alasan kita sweep ke bisnis pendidikan sampai sekarang. Di tengah badai rontoknya sejumlah startup yang dibangun oleh anak muda, Lister percaya diri meretap dunia startup, lataran mempunyai pengaturan pengeluaran serta profit yang jelas. Tidak hanya itu, Lister baru-baru ini juga mendapatkan suntikan dana dari investor yang berbasis di luar negeri. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, Septian Bayu, Ayus Melaporkan.